Pemirsa berjumpa lagi bersama Abdul Wasyibrahim dalam program News PemreTV Untuk berita kali ini kami akan membahas tentang Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji yang menutup penerbangan rute Surabaya Pontianak di Bandara Supadio Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji akan menutup penerbangan rute Surabaya Pontianak setelah ditemukan adanya dua orang reaktif COVID-19 Teman tersebut setelah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat melakukan rapid test secara acak terhadap penumpang kedua maskapai penerbangan Pernyataan keras Gubernur Kalimantan Barat tersebut terkait pengawasan Bandara Asal menyusul ditemukannya dua penumpang dari dua maskapai penerbangan rute Surabaya penuju Pontianak yang reaktif dari hasil rapid test COVID-19 Para penumpang yang tiba ini dilakukan pemeriksaan secara acak oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat di Bandara Internasional Supadio Pontianak Untuk itu Gubernur Sutarmiji akan melakukan penutupan penerbangan dari Surabaya ke Pontianak sebab Gubernur Sutarmiji mengkhawatirkan akan ada penyebaran dari penumpang lainnya mengingat pemeriksaan tersebut dilakukan secara acak dan tidak seluruhnya dilakukan pemeriksaan Selain itu orang nomor satu di Kalimantan Barat ini juga menyayangkan bandara di luar Kalimantan Barat tidak memperketat pengawasan pemeriksaan terhadap penumpang sehingga virus tersebut dapat masuk ke Kalimantan Barat Saya sangsi satu minggu gak boleh terbang dari Surabaya ke Pontianak Nah Pontianak ke Surabaya silahkan Pantas saja kalau misalnya banyak kejadian-kejadian apa kasus di tempat itu karena pengawasannya kayak gitu AKKP-nya ya awas aja kalau sampai mereka masih ini kan untuk kepentingan masyarakat kabar Masa katanya udah dirapit tes Kenapa bisa reaktif? Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pun akan mengirimkan surat kepada pihak terkait untuk memberhentikan sementara penerbangan dari Surabaya ke Pontianak terhitung dari 2 Agustus hingga 8 Agustus 2020 Dari Pontianak, Kalimantan Barat Tim Liputan Tempre TV melaporkan